ya ini sekarang ada yang menonton selamat sore mbak gimana oke ya oke dong siap siap mantap jadi kita akan menuju mengecek VIP room untuk menonton balapan MotoGP nah ini nama kita akan masuk sini ya Nah ini kita akan masuk nah ini ada dikasih tau official merchandise jadi ini adalah rute masuk ke VIP room jadi ini ruangannya deluxe class ya namanya deluxe class kita akan melewati jalur ini melewati jalur jalur yang sudah dipagar peti sini ya jadi memang sangat-sangat sangat-sangat apa namanya terbatas penontonnya sehingga tidak akan hanya hanya yang punya tiket dan yang punya akses yang yang dimiliki yang hanya bisa masuk deluxe class ya Nah ini ketika masuk dari area parkir jadi ketika masuk area parkir deluxe class itu di sini ada yang dari parkiran-parkiran kunst deluxe class itu dia harus melewati yang namanya sensor jadi ada di cek metal detector di sini ada dua jadi semua pengunjung pengunjung yang memasuki deluxe class deluxe itu dia harus-harus melewati eh Hai alat pendeteksinya jadi sangat-sangat terjaga keamanannya sehingga membuat penonton jadi aman jadi di sini ada dua sehingga penonton akan ngantrinya tidak akan terlalu lama karena mempunyai dua mesin untuk mendeteksi barang-barang berbahaya ya Nah ini dari sini langsung akan masuk ke eh areanya ya nah dari area sini nih yang masuk parkir hanya yang punya tipe stiker khusus ya sekitar khusus ya jadi punya stiker khusus nah ini petugas ini yang menjaga untuk menahan orang yang tidak punya tiket atau tidak punya ID yang sesuai Pak ya Oke makasih Pak nah jadi kita masuk lewat sini disini kayaknya sepertinya memang tamu-tamu yang VVIP ya Nah itu lihat di sini patwal sudah banyak yang jaga nah patwal yang jaga ini memang pastinya mengawal tamu yang memang memang penting waduh mungkin tingkat levelnya menteri-menteri ini mungkin sudah mulai hadir untuk melihat suasana hari apa namanya free practice pertama di hari Jumat ini ya Nah di sini kita langsung disambut security crowd control jadi memang untuk masalah untuk masalah prokes itu disini ada yang menjaga ya lalu disambut dengan informasi jadi kalau penonton yang kurang paham tentang ada yang bingung disini ada yang namanya informasi jadi bisa ditanyai Coba kita langsung tanya petugas yang menjaga di informasi ini Selamat sore Mas nah ini informasi apa sih yang didapet di sini eh segala informasi yang mengenai tentang motor GP baik itu dimana zona tiap tempat duduk dimana mereka bisa dapat merchandise dimana mereka bisa nyari merchandise terus nge-solat BC juga bisa kita bantu ntar tempat reading ticket juga bisa kita bantu dimana pokoknya segala yang berkaitan dengan event motor GP di Bandar Liga ini kita bisa bantu Oke makasih Mas ya dengan Mas 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 Nah di sini untuk untuk masuk ke eh area VIP yang sini ini ada Excel ya jadi Excel provider Excel buka stand lalu ada telekomsel semuanya sudah menganut promonya 5G ya jadi kalau handphone kalian sudah bisa menggunakan 5G pastinya lebih asik nih di 5G ini ya lalu disini ada medik juga nah jadi buat bagi ada yang bermasalah atau terjadi kecelakaan kecil ini jadi di sini bisa medik juga sudah siap di sini dan ini langsung dikasih tahu acaranya Rondon acara buat hari Sabtu dan hari Minggu ya tuh jadi udah ada simpan sini ya lalu kita langsung masuk menuju ke gedung VIP-nya ya Nah di sini ada Oh ke medik ya Coba kita tanya dulu bagian medik ya Selamat sore Ibu Bapak ini udah berapa banyak korban yang ditolongin hari ini karena capek-nya pingsan aja ya bukan pingsan Oke kalau ini emang emergensi ya maksudnya kalau ini ini bisa ditambah itu gratis tidak dipungut jadi kalau sobat motor plus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan entah kolaps atau sakit tapi yang nontonnya di area VIP ini maka bisa langsung menuju ke tenda medik ini ya semua ditangani ini dengan gratis sesuai dengan standar rumah sakit ya Pak kalau memang tidak bisa kita masyarakat ini bisa diterunjuk di mini klinik mini klinik di mini klinik di senternya di tengah oke kalau emang nggak bisa rumah sakit ya rumah sakit mandalika itu ya RSV oke terima kasih Pak dokter dan Bu dokter terima kasih informasinya ini untuk berapa pasien ya untuk penanganan salam satu persamaan kapasitasnya berarti tiga pasien bisa lebih dari tiga bisa lebih dari tiga jadi disini memang memang disiapkan untuk orang yang bermasalah ya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan ya oke makasih Pak dokter Bu dokter semoga tidak ada yang bermasalah semoga tidak ada yang bermasalah nih semua senang-senang sini nonton ya makasih ya nah ini udah semua kita lihat yang klinik ini ada toiletnya juga ada banyak nih ada empat lalu masuk ke sini ya selama ini kita langsung ke VIP sini ya nah disini ada official merchandise jadi kita official merchandise ini bisa dibeli disini dan orangnya sudah mulai rame tuh official merchandise itu ya jadi tempat ini udah banyak yang biar gampang ya nah ini yang selamat datang tuh oke selamat datang Grandstand dan VIP Village Mandalika International Street Circuit oke jadi kita akan masuk disini disambut oleh ada petugas yang memakai baju di sini ya jadi dia akan mengantarkan kita bertanya kita mau kemana disini karena banyak yang ini ya makasih mas oke jadi ini disini kita masuk MotoGP launch ya nah MotoGP launch itu ada di lantai tiga disini ya ini gedungnya ya tapi memang kelihatan disini belum ada yang hijau-hijau ya karena masih dalam proses pembangunan jadi masih kosongan aja lalu disini ada ada spot nih buat berfoto untuk foto kira-kira gimana pengalaman di MotoGP Mandalika ya nah nah ini adalah gedungnya ya panjang nih lumayan panjang ada banyak ada banyak VIP gas ya yang 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 ada disini nah oke nah di VIP gas ini ruangannya nih nah itu bisa ngeliat tribun langsung sana tribun link seberang itu tribun B ya kalau nggak salah ya apa tribun A ya tribun B apa tribun A tribun B kalau nggak salah ya nah disini ini zona 1 lalu disini masih ada merchandise jadi jangan takut buat yang mau beli merchandise di gedung di gedung VIP ini itu ternyata masih ada yang jualan merchandise sini ya lalu ada toiletnya juga disini ada banyak jadi sehingga tidak usah takut lalu kita akan naik ke sini ya CD nah ini ada berapa banyak Pak sampai F ya Pak banyak sekali ya terima kasih Pak ya jadi ini kita menaiki ruang VIP ini kayu ya wood jadi lumayan bagus nih elgan ya kalau kita naik sini jadi ada kiri ada kanan ini nggak bisa sembarangan karena disini adalah masing-masing yang punya atau sponsorship yang ada jadi ke kanan bisa ke kiri bisa tapi nggak bisa sembarangan karena memang hanya undangan aja karena saya diundang disini jadi saya harus ke 2C nah di 2C ini saya masuk oke dari sini ruang aneh AC dingin banget jadi sangat nyaman disini bisa minum kopi sayang pemandangan yang disana masih kurang indah masih tanah kosong saja kalau disini bisa nonton dengan TV ada TV monitornya nah di seberang itu adalah bangku Tribun A ya disini banyak banget ya tuh sangat tewas sekali ya jangan nyaman ini ruangannya AC banget dingin banget jadi ada berapa ada yang bisa duduk di atas ada yang bisa di table EJ seperti ini lalu ini ruangan VIP ini bisa nonton juga ada TV awarkan tapi juga bisa langsung keluar nih ya nah dia keluar enaknya dia habis makan habis ngadem bisa keluar langsung lalu menonton jadi yang punya tiket ini undangan ini pastinya sangat nyaman karena dia punya bisa ada duduk di dalam sini kalian lihat ya dia bisa keluar juga disini duduk di bangku nah bebas gak ada nomor bangku disini karena disini VIP jadi mungkin tamunya terbatas sehingga undangannya juga terbatas jadi ada warna ini merah putih jadi kalau di shoot dari atas ini seperti bendera merah putih Indonesia ya jadi kita sekarang coba duduk disini ini spotnya sangat enak sangat ini adalah R1 ya R1 dari sirkuit Mandalika jadi sangat-sangat keren banget ya bener nih kata Eko Julio nih wow keren ya memang keren banget saya juga tagyuk ini keren banget jadi disana ada Tribun A dan Tribun B yang di belakang nah di belakang Tribun A dan Tribun B itu adalah area marketing ya area bebas yang ada buat panggung ya mudah-mudahan lensa saya zoomnya bisa ya itu bisa kelihatan itu ada ada layar nah itu nanti seleng manggung disitu nah seleng manggung disitu ya jadi seleng manggung disitu jadi kita disini nih ngeliat penonton yang pasti kredit ya besok ya hari ini masih belum kelihatan ramai karena memang ini baru hari praktis pertama nah ini BMW ya motornya BMW tuh dia latihan dan ini tuh pokoknya keren banget ya coba sekarang kita lihat dari sisi sebelah luarnya ya paling bawah ya jadi di bawah sini ini dia ada Tribun ada Tribun penonton VIP yang tidak ada nomor bangkunya juga jadi memang enak sekali nih nikmat sekali buat nonton jadi kalau di sini panas mungkin panas males nonton dia bisa duduk di dalam minum sembari-minum sembari makan oh you can eat tapi pasti tarifnya nah kalau yang di atas itu sepertinya adalah launch buat Pak Jokowi kalau nggak salah ya saya lupa-lupa ingat saya mohon maaf kalau nggak salah launch VIP lagi yang lain dia pas ngelihatnya dari tikungan R1 jadi motor itu datang langsung seolah-olah akan menabrak tempat tontonannya dia padahal dia akan belok kanan ya nah ini dia nih pokoknya mewah banget sirkuitnya sirkuit Andal Indonesia Anyar ini memang sangat-sangat keren terus dari hari ini tidak ada isu atau tidak ada masalah dengan pengaspalan ulang jadi artinya tidak ada pembalap yang komplain sampai saat ini untuk mengenai aspal yang baru diselesai di aspal ulang ini jadi memang artinya pengerjaannya sangat-sangat baik oke sampai jumpa dengan live video berikutnya